Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa Kapolda Jambi, Irjan Paul Rusdi Hartono mengatakan potensi konflik tetap ada, sebab itu perlunya kesiap siagaan pengamanan. Kapolda juga menyebut ada dua daerah di Jambi yang menjadi perhatian khusus dalam pengamanan pemilu. Hal tersebut disampaikan Kapolda Jambi usai menggelar apel gelar pasukan mantap berata untuk pengamanan pemilu 2024. Kepolisian daerah Jambi menggelar apel pasukan pengamanan pemilu 2024 di halaman kantor Gubernur Jambi selasa 17 Oktober. Dalam pengamanan pemilu 2024 mendatang, total personil pengamanan pemilu terdiri dari TNI, Polri dan Pemda sebanyak 2036 personil. Dan jika kekurangan, Mabes Polri juga menyiapkan kekuatan jika Kapolda Jambi membutuhkan. Dalam simulasi yang diikuti 2.000 personil tersebut, memperagakan mulai dari tahapan pencoblosan, pengamanan surat suara, pengamanan kantor Komisi Pemiluan Umum, serta pengamanan di lapangan jika terjadi gejolak yang melibatkan banyak masa. Dalam kesempatan itu, Kapolda Jambi Irjen Polorus di Hartono juga mengungkapkan, dari 11 kabupaten-kota di Jambi ada 2 daerah yakni Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang rawan konflik politik. Hal tersebut dilihat dari sejarah konflik yang pernah terjadi setiap perhelatan pemilu, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Namun daerah lainnya, kata Kapolda, tetap juga terjadi perhatian. Kita lihat dari potensi konflik yang pernah dari sejarah konflik. Sejarah konflik masalah politik di Provinsi Jambi itu ada di Kabupaten Kerinci, Kota, Sungai Penuh. Itu salah satu wilayah kota dan kabupaten yang kita nilai itu potensi konfliknya besar. Walaupun demikian, kabupaten-kota lain tetap menjadi atensi juga. Artinya kita tidak menganggap remeh. Semua kita perlakukan, tapi untuk Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mendapat perhatian yang lebih. Tapi mudah-mudahan bisa kita selesai. Kapolda juga mengingatkan semua personil untuk tidak menganggap biasa situasi politik apapun yang berkembang dan dapat anggulangi dengan baik sehingga situasi keamanan dan ketertibaan masyarakat di Provinsi Jambi tetap kondusif.